Berita pertama, sekitar 30 BUMN bakal menyerahkan data transaksinya secara aktual tahun ini kepada Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dikutip dari CNN Indonesia.com, Menteri BUMN Rini Sumarno menyebut, 30 perusahaan pelat merah dinilai bisa merepresentasikan 90% pendapatan BUMN. Upaya ini untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance dan transparansi. Selain itu, Rini menambahkan pemerintah bisa memastikan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh BUMN bisa terhindar dari potensi sengketa perhitungan pajak karena pembayaran pajak dilakukan tepat waktu dan efisien. Sementara itu, Dirjen Pajak Robert Pakpahan menjelaskan awalnya Kementerian BUMN dan Kemenku berencana hanya 8 BUMN saja yang bisa terintegrasi dengan Direkturat Jenderal Pajak tahun ini. Melalui pengintegrasian data transaksinya dengan pajak, BUMN tidak perlu melakukan serangkaian proses yang rumit dalam memverifikasi transaksinya. Selain itu, proses pelaporan dan verifikasi yang biasanya memakan waktu 16 hari nantinya dapat dikerjakan dalam waktu hanya sehari.